Bangunan Hibah Rehabilitasi Kantor Tatak Trawang Tungga Polres Madiun Kota diresmikan oleh Wali Kota Madiun dan Kapolres Madiun Kota pada Kamis siang 25 April 2024. Wali Kota Madiun Maidi menuturkan bahwa kota semakin ramai, perjalanan hidup atau jam di kota makin lama, perekonomian semakin bagus tentunya perlu keamanan yang mengimbangi. Keamanan mengimbangi maka harus ada tempat yang memenuhi syarat. Kota harus dinamis, diimbangi dengan ketatnya keamanan sehingga berjalan beriringan antara pemerintah daerah dan kepolisian. Hibah bangunan yang diresmikan ini memang belum sempurna, karena masih ada tempat sarana di sekitarnya yang perlu disempurnakan. Jadi begini, kota itu semakin ramai, perjalanan kota itu hidupnya lama. Hidupnya lama, berarti kota itu selamai, perjalanan semakin bagus. Jadi jamnya hidupnya kota itu semakin bagus, tentunya perlu keamanan yang mengimbangi keamanan. Kalau keamanan mengimbangi, maka harus ada tempat yang memenuhi syarat. Kalau ini memenuhi syarat, tentunya perkembangan kota juga diimbangi dengan perkembangan keamanan. Maka kota tidak boleh statis, kota itu harus dinamis. Nah dinamis itu tidak ke, tapi keamanannya ya kudu kenceng. Kalau terjadi apa-apa kita akan repot. Nah disinilah harus seiring. Jadi pemerintah daerah dengan kepolisian itu harus seiring. Harus seiring. Kalau tidak seiring bahaya itu. Nah maka kalau hari ini ada hibah, itu belum sempurna maksudnya masih perlu tempat-tempat lagi, sarana-sarana di sekitarnya. Tapi semakin kota lama ya sarana itu ya memang harus kita cukupi. Ke Polres Madiun Kota, AKBP Agus Dwi Suryanto mengatakan bahwa gedung tersebut merupakan hibah dari Pemkot Madiun. Ruangan yang baru akan digunakan untuk ruangan logistik, satres krim dan satres narkoba Polres Madiun Kota. Jadi kita bisa sampaikan kepada teman-teman yang lihat, ini adalah tiba-tiba dari Pemkot Madiun. Pemkot Madiun, Pemkot Madiun, Pemkot Madiun, Pemkot Madiun, Pemkot Madiun. Yang mana tentunya ini sudah rambut dan kita bisa isi akhir, harusnya. Dan punya ruangan ini yang akan digunakan untuk penduduk-penduduk kita, Pemkot Madiun, Pemkot Madiun, Pemkot Madiun, Pemkot Madiun, Pemkot Madiun, Pemkot Madiun, Pemkot Madiun. Gedung tersebut diberi nama Tatak Trawang Tunggah yang berarti kuat, tangguh dalam menghadapi situasi apapun dalam bidang Kamtipmas, bidang pelayanan kepada masyarakat termasuk penegakan hukum. Terima kasih.